Pendekar gelandangan jilid 13. Sebenarnya aku tak pantas datang, tapi sekarang telah datang, kata-kata semacam itu semestinya tak pantas ku dengar, tapi sekarang telah ku dengar, maka dari itu aku pun ingin bertanya kepadamu, sesungguhnya manusia macam apakah kau ini? Perhitungan apa yang sesungguhnya telah kau rencanakan dalam hatimu Tiok Yap Ching tersenyum, sahutnya, aku tahu bahwa pada malam ini Hoa Sian Seng tentu tak dapat tidur, kau tentu masih teringat dengan pertarungan pagi tadi, Maka sedari tadi aku sudah berencana untuk menghantar arah wangi bagi Hoa Sian Seng untuk menghilangkan kemas bulan dan kekesalan hatimu jawaban yang sama sekali tiada hubungan dengan apa yang ditanyakan tadi, seakan-akan ia tidak mendengar apa yang diucapkan Hoa Sao Kun barusan dan telah membebaskan dirinya secara mudah dari semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya tadi Betul juga, paras muka Hoa Sao Kun segera berubah hebat, dengan suara lantang bentaknya, kenapa aku tak bisa tidur? Kenapa aku mesti menghilangkan kemas bulan dan kemurungan sebab Hoa Sian Seng adalah seorang kuncu, seorang laki-laki sejati tiba-tiba senyuman di bibirnya berubah menjadi penuh kelicikan dan sindiran, Ia menambahkan, cuma sayang, kau pun bukan betul-betul seorang kuncu sejati sepasang tangan Hoa Sao Kun telah gemetar keras, jelas ia sedang berusaha keras untuk mengendalikan hawa amarahnya Siapakah yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan pagi tadi, aku pikir kau pasti lebih jelas daripada siapapun tangan Hoa Sao Kun gemetar semakin keras, tiba-tiba ia menyambar separuh guci arak di meja dan sekaligus meneguknya sampai habis Jika kau adalah seorang kuncu sejati, kau sudah mengakui kekalahanmu ketika berada di hadapan binimu tadi Hoa Sao Kun mengetpal sepasang tangannya kencang-kencang, kemudian katanya dengan suara gemetar, lanjutkan kata-katamu bila kau pun seperti aku, seorang manusia Xiao Jin yang tulen, maka tak akan kau pikirkan persoalan semacam itu dalam hati, Sayang sekali kau pun bukan seorang Xiao Jin tulen, oleh karena itu hatimu baru menderita dan tersiksa karena merasa malu, menyesal dan merasa dirimu telah berbuat kesalahan kepada Chia Xiao Hang setelah berhenti sebentar, dengan suara dingin ia melanjutkan, maka dari itu bila sekarang ada orang bertanya kepadamu, manusia macam apakah sesungguhnya dirimu? Maka tiada halangan bagimu untuk memberitahu kepadanya bahwa kau bukan saja seorang kuncu gadungan, kau merupakan juga seorang munafik Hoa Sao Kun menatapnya tajam-tajam kemudian selangkah demi selangkah maju menghampirinya sambil berkata, Benar, aku adalah manusia munafik, tapi aku toh sama saja dapat membunuh orang Tiba-tiba suaranya menjadi kabur dan tidak jelas, sorot matanya ikut membuyar dan menjadi sayur dan kuyuh Menyusul kemudian ia pun roboh terkapar di tanah Dengan terkejut Chiu Ji Sian Seng memandang ke arahnya, dia ingin bergerak namun tidak bergerak sedikit pun Bukankah kau tidak habis mengerti kenapa secara tiba-tiba ia bisa roboh terkapar? Tanya Tio Kiyap Ching tiba-tiba Dia mabuk dia sudah merupakan seorang kakek yang bertubuh lemah, apalagi minum arak begitu cepat Seandainya dalam arak itu tidak kucampuri dengan obat pemabuk, mungkin ia masih belum roboh juga obat pemabuk Seru Chiu Ji Sian Seng dengan paras muka hebat Walaupun obat pemabuk jenis ini berbau keras dan rasanya getir Namun bila dicampurkan ke dalam arak Tio Kiyap Ching yang berusia tua, maka tidaklah gampang untuk membedakannya Aku telah mencobanya beberapa kali dan setiap kali rasanya cukup mendatangkan hasil yang diharapkan Tiba-tiba Chiu Ji Sian Seng membentak gusar, dia ingin menubruk ke depan, tapi tubuhnya segera menumbuk meja hingga jatuh terpelungkup Tio Kiyap Ching tersenyum, katanya, padahal kau pun mestinya dapat membayangkan sendiri sebagai seorang Xiao Jin semacam aku Masa dapat memberikan arak sebagus ini untuk dinikmati orang lain Chiu Ji Sian Seng yang tergeletak di tanah Berusaha untuk berpegangan di sisi meja dan bangun berdiri, tapi baru saja bangun kembali ia sudah roboh ke tanah Sesungguhnya aku pun mesti berterima kasih kepadamu, kata Tio Kiyap Ching kembali Hoa Sao Kun sudah tersohor karena ketelitian serta kewaspadaannya Andai kata ia tidak melihatmu minum arak tersebut, tak nanti ia akan minum juga arak tersebut Siapa tahu justru karena kau minum arak amat lambat, maka obat pemabuk itu baru bekerja pada saat ini Chiu Ji Sian Seng merasa ucapannya itu kian lama kian bertambah jauh, orang yang berdiri di hadapannya pun makin lama semakin jauh Kemudian apapun tak terdengar lagi olehnya, dan apapun tidak terlihat lagi olehnya Tiba-tiba Keling menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa getir Sebetulnya aku mengira ambisimu tak lain hanya ingin menjatuhkan to atau ke belaka Tapi sekarang, sekarang bahkan aku sendiri pun tak tahu manusia apakah sebetulnya dirimu ini dan apa saja yang kau rencanakan dalam hatimu ya Selamanya kau tak akan tahu Tio Kyap Ching tertawa Ketika Chia Hong Hong terbangun dari impian buruknya, seluruh badannya basah kuyuk oleh keringat dingin Dalam mimpinya ia saksikan suaminya pulang dan berdiri di depan pembaringan dengan tubuh berlumuran darah Darah itu menindih tubuhnya hingga membuat ia tak sanggup bernapas Ketika ia tersadar kembali hanya kegelapan yang menyelimuti sekitar tempat itu, lampu yang disulut suaminya tadi kini telah padam Bab 19 Keturunan keluarga kenamaan Dalam ruangan tiada cahaya lampu, seorang diri Chia Siah Hong duduk dalam kegelapan, duduk di atas kursi di mana tempat itu selalu mereka kosongkan bila sedang bersantap dan khusus disediakan buat tuan putri Semenjak dilahirkan, semestinya dia adalah seorang tuan putri, bila bertemu dengannya, maka kau pasti akan menyukainya, kami merasa bangga karena dia Api dalam tungku telah padam, bahkan abu pun telah dingin Dapurnan sempit dan kecil, selamanya tak akan memancarkan kehangatan lagi seperti dulu Bau harum kuah daging yang dapat menghangatkan badan sampai kelubuk hati pun selamanya tak akan terendus kembali Tapi di tempat itulah ia pernah merasakan kepuasan dan ketentraman yang sebelumnya tak pernah ia rasakan atau jumpai Aku bernama Akit, Akit yang tak berguna, hari ini tuan putri kita pulang makan, kita semua akan mendapat daging untuk bersantap Setiap orang akan mendapatkan sepotong daging, sepotong daging yang besar, besar sekali Ketika daging dihidangkan, sorot metu setiap orang mencorong tajam, setajam sinar pedang Cahaya pedang berkelebat lewat, hawa pedang memancar keempat penjuru, darah berhamburan kemana-mana dan musuh besar roboh tak berbernyawa Aku adalah Sam Sawya dari keluarga Chia, akulah Chia Xiaohong, akulah Chia Xiaohong yang tiada keduanya dalam dunia ini Sesungguhnya siapakah di antara kedua orang ini yang jauh lebih gembira dan bahagia? Akit Atau Chia Xiaohong? Pelan-pelan pintu didorong orang, sesosok bayangan tubuh yang ramping dan halus masuk ke dalam Tempat itu adalah rumahnya, ia sangat hapal dengan setiap macam benda yang berada di sana Sekalipun tidak melihatnya, ia pun dapat merasakannya Orang yang membawanya pulang adalah seorang laki-laki asing yang bertubuh gemuk Tapi memiliki ilmu meringankan tubuh yang jauh lebih enteng daripada seekor burung walet Mendekam di atas tubuhnya bagaikan berjalan di atas sawan Ia tidak kenal dengan orang itu Ia mau mengikutinya karena ia berkata ada orang sedang menantikannya Lantaran orang yang menunggu dirinya adalah Chia Xiaohong Pelan-pelan Chia Xiaohong bangun berdiri lalu berkata Duduklah tempat itu khusus mereka sediakan baginya Bila ia pulang maka tempat itu sepantasnya diberikan kepadanya Xiaohong masih ingat ketika untuk pertama kalinya melihat ia duduk di kursi itu Dengan rambut yang hitam dan panjang terurai di bahu Sikapnya yang lembut dan anggun itu mengingatkan kita kepada seorang tuan putri sungguhan Waktu itu ia hanya berharap sebelum perjumpaan tersebut mereka tak pernah berkenalan Ia berharap perempuan itu adalah seorang tuan putri sungguhan Bagaimanapun juga kau tak dapat membiarkan keturunan keluarga Chia mengawini seorang pelacur Sebagai istrinya, ya pelacur Lonte Tanpa terasa ia terbayang lagi kembali kejadian ketika pertama kali bertemu dengannya Teringat pula rasa panas yang memancar keluar dari selangkangan si nona ketika tangannya menekan tempat itunya Terbayang pula olehnya liup-liup tubuhnya ketika berbaring di tanah sambil memamerkan seluruh bagian tubuhnya yang terlarang itu Aku baru berusia 15 tahun, cuma saja tampaknya jauh lebih besar dari orang lain Xiaote masih seorang bocah, tak ada orang yang suka melakukan pekerjaan semacam itu Tapi setiap orang membutuhkan hidup, setiap orang perlu makan Gadis itu adalah satu-satunya harapan bagi ibunya dan kakaknya Ia harus memberi daging untuk mereka Tapi Xiaote baru berusia 15 tahun, Xiaote adalah darah daging keluarga Chia Si boneka telah duduk, ia duduk seperti seorang tuan putri sungguhan Sepasang matanya yang jeli memancarkan sinar terang di tengah kegelapan itu Chia Xiaohang sangsi sejenak, akhirnya ia berkata Aku telah berjumpa dengan Toa Komu Aku tahu agaknya luka yang dideritanya telah mulai sembuh Sekarang tak nanti ada orang akan pergi mencarinya lagi Aku tahu aku khawatir kau merasa kurang leluasa Maka ku suruh Chia Chiang Kue untuk menjemputmu Aku tahu tiba-tiba si boneka tertawa lebar Katanya lebih jauh, aku pun tahu kenapa kau membawaku kemari Kau tahu, tanya Chia Xiaohang keheranan Ya, kau minta aku kemari karena tak boleh kawin dengan Xiaote Ia masih tertawa Pelan-pelan ia berkata lebih lanjut Karena kau merasa aku tak pantas untuk mendampinginya Kau sangat baik kepadaku, memperhatikan diriku Semuanya itu tak lebih karena kau kasihan kepadaku Menaruh belas Kasihan kepadaku, tapi dalam hati sesungguhnya sama sekali tidak memandang sebelah matu kepadaku Aku, kau tak perlu memberi penjelasan kepadaku Tuh kasih boneka, aku cukup mengerti tentang keadaan yang sedang ku hadapi Orang yang benar-benarkah sukai masih tetap buyung hujin tersebut Karena ia memang ditakdirkan bernasib seorang nyonya besar Karena ia tak perlu menjual diri untuk membiayai hidup keluarganya Ia tak perlu menjadi seorang pelacur Air matanya jatuh bercucuran amat geras Mendagak sambil menangis terseduh-seduh Katanya, tapi tak pernahkah kau berpikir bahwa pelacur pun manusia Pelacur pun berharap bisa memperoleh pasangan yang baik Berharap ada orang yang benar-benar mencintainya Cias Yauhang merasa hatinya amat sakit Seperti ditusuk-tusuk dengan pisau Setiap ucapannya seakan-akan sebatang jarum yang menghujam ulu hatinya Tak tahan lagi ia maju menghampirinya dan membelai rambutnya yang lembut Dia ingin menghibur dengan kata-kata yang lembut Tapi ia tak tahu bagaimana harus berkata Si boneka tak kuasa menahan dirinya lagi Ia menubruk ke dalam pelukannya dan menangis terseduh-seduh Baginya, bisa berbaring dalam pelukannya Sudah merupakan suatu penghiburan yang paling besar baginya Cias Yauhang pun tahu bagaimanapun Jua ia tak tega untuk menyingkirkan gadis itu dari pelukannya Tiba-tiba, belakang, pintu didorong orang keras-keras Seorang pemuda berwajah pucat tahu-tahu muncul di luar pintu Sorot matanya penuh pancaran rasa sedih, menderita dan penuh kebencian Siapa yang tahu berapa besarkah kekuatan dari suatu dendam sakit hati Sehingga membuat orang melakukan berapa banyak peristiwa yang menakutkan Siapa tahu kesedihan yang sebenarnya bagaimana rasanya? Mungkin Siawte telah mengetahuinya Mungkin Cias Yauhang juga telah mengetahuinya Mayat Hoa Sao Kun ditemukan orang satu jam berselang dalam gardu persegi enam Tenggorokannya sudah digorok orang hingga kutung, bajunya, tangannya dan jenggotnya penuh berlepotan darah Tak seorang pun yang bisa membayangkan bagaimanakah rasa sedih, menderita dan gusar Yang mencekam perasaan Cias Yauhang sewaktu menjumpai mayat suaminya Dalam waktu singkat ia seakan-akan berubah menjadi seekor binatang liar yang sedang kalap Ia menangis meraung-raung, berteriak seperti orang histeris, mencakar muka sendiri, menarik rambut sendiri Kalau bisa ia hendak mencabik-cabik tubuh sendiri, lalu membakarnya dengan api lalu menumbuknya menjadi bubuk dan memusnahkannya dari muka bumi Ada tujuh-delapan pasang tangan yang kuat menahan tubuhnya, hingga satu jam kemudian ia baru dapat menenangkan kembali hatinya Namun air matum masih jatuh bercucuran dengan deras Hubungan suami-isteri yang berlangsung selama 20 tahun, senang sama dicicipi, sengsara sama diatasi Hubungan batin tersebut hak kekatnya telah meresap hingga ke dalam lubuk hati Sekarang ia telah menjadi tua, kenapa ia musti mati duluan? Kenapa ia harus mati dalam keadaan yang mengenaskan? Kesedihan yang melewati batas ini tiba-tiba saja berubah menjadi dendam kesumat Katanya mendadak dengan suara dingin, kalian lepaskan aku, biarkan aku duduk sendiri Fajar sudah hampir meningsing, lentera meja masih memancarkan sinarnya dan menerangi wajah buyung ciuti Paras mukanya pun tampak pucat pias Cia Hang Hang telah duduk di hadapannya, air matah telah mengering, yang masih tertinggal di balik matanya hanya dendam kesumat Kesedihan yang sungguh-sungguh melewati batas dapat membuat orang menjadi gila Dendam kesumat yang betul-betul meresap ke tulang dapat membuat orang menjadi tegang Dengan pandangan dingin, dia awasi sinar lampu yang berkedip-kedip, lalu tiba-tiba berbisik Aku keliru, kau pun keliru Mengapa kau keliru karena kita semua telah tahu bahwa pertarungan pagi tadi bukan dimenangkan Hoa Sao Kun Melainkan oleh Cia Siao Hang Tapi kita semua tidak mengutarakan keluar buyung ciuti tak dapat menyangkal Seandainya pedang Cia Siao Hang betul-betul mencelat karena getaran tenaga Maka tak nanti senjata tersebut akan menancap persis di samping Cia Hang Hang Ia dapat meminjam tenaga getaran orang untuk mengembalikan pedang tersebut ke tangan Cia Hang Hang Tenaga serta kemampuan semacam itu pada hakikatnya telah digunakan secara jitu dan hebat Sebetulnya bukan saja Cia Siao Hang dapat mengalahkannya, dia pun dapat membunuhnya Kata Cia Hang Hang lebih lanjut, tapi Cia Siao Hang tidak berbuat demikian Maka orang yang membunuhnya pasti bukan Cia Siao Hang Buyung ciuti tak dapat menyangkal akan kebenaran ucapan tersebut Cia Hang Hang menatapnya tajam-tajam Kemudian berkata lagi, oleh karena itu aku ingin bertanya kepadamu Kecuali Cia Siao Hang, masih ada siapakah di tempat ini yang sanggup menggorokutung lehernya dengan pedang buyung ciuti termenung Dan berpikir beberapa saat lamanya, lewat lama sekali baru sahutnya, hanya ada seorang siapa dia Dia sendiri Cia Hang Hang menggenggam tangan sendiri kencang-kencang, jari-jari tangannya sampai menembusi telapak tangan sendiri Serunya dengan suara tergagap, maksudmu, maksudmu dia, dia bunuh diri Begitulah sekali lagi Cia Hang Hang gelengkan kepalanya berulang kali, teriaknya dengan suara keras Tidak mungkin, hal ini tidak mungkin, demi aku tak nanti ia akan berbuat demikian Buyung Ciuti menghela nafas panjang A-a-a-a-i-i, siapa tahu kalau ia justru berbuat demikian demi dirimu Sebelum perempuan itu menjawab, ia telah berkata lebih jauh Karena ia telah tahu, bahwa kau pun mengetahui bila orang yang betul-betul kalah adalah dia Kau tak tega mengatakannya keluar Dia sendiri tentu saja lebih baik tak berkeberanian untuk menceritakannya keluar Penghinaan, penderitaan serta rasa malu itu selalu menyiksa hatinya Sekalipun ia gagah dan keras hati Tapi lama-kelamaan mana sanggup untuk mempertahankan diri Cia Hang Hang menundukkan kepalanya rendah-rendah Ia berbisik, tapi, tapi kalau tiada Cia Xiao Hang, dia pun tak akan mati Buyung Ciuti melanjutkan Ia sendiri adalah seorang perempuan, tentu dia pun memahami perasaan seorang perempuan Bila kaum perempuan sedang sedih dan marah dan kebetulan rasa sedih serta marahnya tiada tempat pelampiasan Seringkali semua hal tersebut akan dilampiaskan kepada orang lain Betul juga, Cia Hang Hang segera mendongakan kepalanya Lalu berkata, Cia Xiao Hang sendiri pun cukup mengetahui wataknya Mungkin ia telah memperhitungkan sampai ke situ Maka ia sengaja berbuat demikian Buyung Ciuti menghela nafas panjang Katanya, A-A-A-I-I, berbicara sesungguhnya Keadaan semacam ini bukannya tidak mungkin terjadi lompatan kobaran api Memancar keluar dari balik matu Cia Hang Hang Ia menatap lama sekali wajah perempuan itu Tiba-tiba serunya, konon aku dengar kau seorang yang mengetahui titik kelemahan dalam ilmu pedang Cia Xiao Hang Buyung Ciuti tertawa getir Aku memang tahu Tapi apa gunanya sekalipun aku mengetahuinya Kenapa tak berguna Sebab kekuatanku tidak cukup hebat Kecepatan gerakku pun tidak cukup meyakinkan Sekalipun dengan jelas ku tahu di mana letak titik kelemahan tersebut Menunggu serangan tersebut ku lancarkan Mungkin keadaan sudah tidak sempat lagi setelah menghela nafas panjang Ia berkata kembali Seperti juga walaupun dengan jelas kulihat ada seekor burung gereja di atas pohon Tapi menunggu aku memanjat pohon dan ingin menangkapnya Burung tersebut sudah keburu terbang Tapi paling tidakkah sudah tahu Kero menangkap burung gereja itu Bukan, seru Cia Hong Hong Ehem, benar sudahkah kau beritahukan rahasia ini kepada orang lain Hanya memberitahukan kepada seseorang Karena hanya pedang miliknya yang sanggup menghadapi Cia Siau Hong Tapi siapakah orang itu yang capsa? Siau T telah putar badan menerjang keluar Tanpa mengucapkan sepatah Katapun ia putar badan dan kabur dari situ Dengan metu kepala sendiri ia saksikan mereka berangkulan Saling berpelukan dengan mesra Dalam keadaan begini Apalagi yang dapat ia katakan Sekalipun kejadian yang disaksikan dengan metu kepala sendiri Belum tentu hal itu merupakan kenyataan Ia belum sempat memahami ucapan tersebut Pun tak ingin mendengarkan penjelasan itu Dia hanya ingin menyingkir sejauh-jauhnya Makin jauh semakin baik Karena ia merasa dirinya telah tertipu Hatinya telah terluka Sekalipun terhadap si boneka Ia tak menaruh rasa cinta Tapi gadis itu pun tidak seharusnya mengkhianati dia Lebih-lebih Cia Siau Hong Tidak seharusnya ia berbuat begini Cia Siau Hong dapat memahami perasaan hatinya sekarang Sebab ia pernah tertipu Pernah juga terluka hatinya Dia pun pernah menjadi seorang pemuda berdarah panas Yang keras hati dan penuh kobaran emosi Dengan cepat ia mengejar keluar Dia tahu Cia Chiang Kue dapat merawat si boneka baginya Dan ia sendiri harus baik-baik mengawasi Cia Ote Hanya dia seorang yang dapat melihat kelemahan Dalam perasaan pemuda yang tampaknya keras hati dan dingin tersebut Maka dia harus melindunginya Tidak membiarkan ia menerima penderitaan maupun siksaan lagi Walaupun Cia Ote tahu bahwa ia mengikuti di belakangnya Namun ia sama sekali tak berpaling Ia tak ingin berjumpa lagi dengan orang itu Tapi dia pun tahu jika Cia Siau Hong telah bertekad untuk menguntil seseorang Maka siapapun kau jangan harap bisa lolos dengan begitu saja Cia Siau Hong tidak buka suara Karena dia pun tahu bila pemuda tersebut telah bertekad Tak akan mendengarkan penjelasan orang Perduli apapun yang kau katakan kepadanya juga percuma Fajar telah menyingsing langit terang benderang dan sinar remas memancar keempat penjuru Dari lorong yang sempit mereka menuju ke jalan yang ramai Dari jalanan yang ramai memasuki pinggiran kota yang sepi Lalu dari pinggiran kota yang sepi menuju ke jalan raya menuju ke luar kota Di atas jalan raya Para pejalan kaki sedang melakukan perjalanan masing-masing dengan cepat dan tergesa-gesa Kini masa panen telah lewat Inilah saatnya semua orang memperhitungkan untung ruginya setelah membanting tulang sepanjang tahun Ada sebagian orang yang buru-buru membawa pulang hasil jerih payah mereka untuk dinikmati bersama keluarganya Ada pula yang membawa pulang hati yang kesal, badan yang penat serta segudang hutang Tak tahan Chia Xiaohang bertanya kepada diri sendiri Apakah selama setahun ini ia giat menanam budi kebaikan Lalu apa hasilnya, sepanjang setahun ini adalah aku merugikan orang lain Ataukah orang lain yang telah merugikan dirinya? Ia tak sanggup memberi jawabannya Ada sementara hutang yang sesungguhnya memang tak mungkin bisa diselesaikan oleh siapapun Tengah hari menjelang tiba Mereka telah masuk kembali dalam sebuah kota dan menelusuri sebuah jalan yang teramat-ramai di kota tersebut Meskipun berbeda kota, tapi manusianya adalah sama saja Mereka bekerja keras di minama dan kedudukan Mereka pun dibikin pusing oleh dendam ataupun perselisihan Tanpa terasa Chia Xiaohang menghela nafas panjang Ketika mendongakan kepalanya, ia baru menyaksikan Xiaohang telah berhenti dan sedang memandang ke arahnya dengan dingin Ia berjalan menghampirinya, tapi sebelum bersuara, tiba-tiba Xiaohang bertanya Selama ini kau mengikuti terus diriku, apakah karena kau telah bertekad untuk baik-baik merawat dan memperhatikan diriku Chia Xiaohang mengakuinya Secara tiba-tiba ia menemukan bahwa Xiaohang memahami perasaannya, seperti juga ia memahami perasaan Xiaohang Aku sudah lelah sekali melakukan perjalanan, lagi pula laparnya setengah mati, kata Xiaohang lagi Kalau begitu mari kita bersantap bagus sekali di mana ia berhenti adalah persis di bawah merek emas dari conggoan lo Baru saja putar badan, ciang kue gemuk yang bermuka Hokiya itu telah membungkukan badan kepada mereka sambil tersenyum simpul Siapkan 8 hidangan panas, 4 masakan barang berjiwa, 4 macam masakan barang tak berjiwa Siapkan dulu 8 piring kecil untuk teman minum arak, lalu hidangkan 6 macam hidangan utama Udang bago, yanoh, hasik, ayam lengkap, bebek lengkap, semuanya siapkan komplit Jangan ada semacam pun yang ketinggalan, itulah sayur yang dipesan oleh Xiaohang Sambil tersenyum dan bungkukan badan memberi hormat Ciang kue gemuk itu segera menyahut, bukannya Xiaohang bicara ngibul Kecuali rumah makan kami, jangan harap bisa ditemukan hidangan sekomplit ini dalam waktu yang begini tergesa-gesa di tempat lain ya Asal hidangan bisa dibikin sebaik mungkin dan secepat mungkin, uang persen tak akan lupa Entah berapa orang tamu yang hendak diundang, sampai kapan baru tiba di sini tak ada tamu lainnya Hanya kalian berdua, ciang kue gemuk itu melototkan sepasang matanya bulat-bulat Kenapa memesan sayur begini banyaknya asalkan aku lagi senang, tidak habis dimakan, mau dibuang kepecomberan pun urusanku Buat apa kau turut campur ciang kue gemuk itu tak berani bersuara lagi Dengan munduk-munduk ia lantas mengundurkan diri dari situ Tapi saat itulah dari meja lain kedengaran ada orang sedang tertawa dingin sambil menyindir Hehehe, 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 entah bocah keparat itu lagi kayak mendadak Ataukah sudah kelaparan hingga mendekati sinting siau tes seakan-akan tak mendengar sindiran tersebut Hanya gumamnya seorang diri, sayur-sayur itu merupakan hidangan kegemaranku Cuma sayang di hari-hari biasa tidak mudah bagiku untuk menikmatinya asal kau lagi gembira Bisa makan berapa banyak makanlah, ciang siau hang menimpali Tak seorang manusia pun dapat menghabiskan hidangan sebanyak ini Setiap macam siau teh hanya mencicipi sekerat Lalu sambil menggerakkan kembali sumpitnya ia berkata Aku sudah kenyang tidak banyak yang kau makan, kata ciang siau hang Jika sekeping pun sudah dapat dirasakan bagaimana rasanya Buat apa kita musti makan terlalu banyak setelah menghembuskan napas panjang dan memukul meja Ia berseru dengan suara lantang, bahwa rekeningnya kemari tidak terlalu banyak tamu semacam dia ini Semenjak tadi ciang kue gemuk telah menunggu di sampingnya, segera ujarnya sambil tertawa paksa Hidangan semeja penuh yang dipesan adalah delapan tahil perak, ditambah arak wangi seluruhnya berjumlah sepuluh tahil empat metu uang Tidak mahal rumah makan kami selamanya berdagang menurut aturan, tak pernah kami mengambil untung terlalu banyak untuk tamu-tamu kami, kata ciang kue gemuk dengan cepat Siaute lantas berpaling ke arah chia siau hang sambil berkata, bila ditambah dengan uang tip, bagaimana kalau kita bayar 12 tahil perak saja ya, seharusnya memang demikian Kenapa kau belum juga membayarnya karena satu tahil perak pun tidak kumiliki Siaute tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba ia bangkit berdiri dan berjalan menuju ke meja di mana suara tertawa dingin tadi berasal Di sekitar meja tersebut duduk empat orang tamu, kecuali seorang pemuda berbaju kasar yang kelihatan agak ketolol-tololan, minum arak paling sedikit dan berbicara paling sedikit Tiga orang lainnya merupakan pemuda-pemuda gagah yang berusia 20 tahunan, gagah, ganteng dan kelihatan amat perkasa Di atas meja terdapat tiga bilah pedang, bentuknya sangat antik dan indah, sekalipun belum diloloskan dari sarungnya, tapi siapapun tahu bahwa pedang tersebut pastilah sebilah pedang yang tajam Orang yang tertawa dingin tadi mengenakan baju paling perlente dan bersikap paling angkuh Ketika menyaksikan Xiaotei berjalan ke arahnya, sekali lagi ia tertawa dingin Xiaotei tidak memperhatikan wajahnya melainkan pedang antik yang berada di atas meja itu Tiba-tiba ia menghela nafas panjang kemudian berbisik lirih Eh, sebilah pedang yang bagus kau juga mengerti tentang pedang, ej, orang itu sambil tertawa dingin Konon dahulu ada seorang si lucu, si kaisu yang mempunyai kepandayan membuat pedang yang hebat dan tiada tandingannya di kolong langit Dengan air dari telaga pelepas pedang di bukit butong, ia telah menempat tujuh bilah pedang tajam Oleh Seng Chiang Bun Jin ketujuh pedang tersebut diberikan kepada tujuh orang muridnya yang terlihai dengan pesan pedang ada orang hidup Pedang hilang nyawa lenyap Setelah mati pedang itu harus diserahkan kembali kepada ketuanya untuk dioperkan ke orang lain Setelah tersenyum ia pun bertanya, entah pedang tersebut apa betul merupakan salah satu di antaranya pemuda yang tertawa dingin itu masih juga tertawa dingin Tiada hentinya Sedangkan seorang pemuda berbaju ungu yang ada di sampingnya segera berseru memuji Suatu ketajaman matu yang luar biasa boleh aku tahu siapa nama margamu aku siwan Juga si Chiang Jangan Jangan kau adalah murid yang termuda dan tertampan di antara tujuh orang murid butong pei yang disebut Chiang Han Giok itu suatu ketajaman matu yang mengegumkan Kembali orang berbaju ungu itu berseru Kalau begitu kau pastilah Toa Kong Chu dari keluarga Wan berbaju ungu itu dari kota Kim Leng? Bukan, aku adalah loji bernama Wan Ji Im, dialah Toa Ko kami, Wan Hoi Im Kata manusia berbaju ungu itu memperkenalkan diri Wan Hoi Im duduk tepat di sampingnya, jenggot sudah tumbuh pada jenggotnya Dan yang ini orang yang ditanya si Yau Te adalah pemuda berbaju kasar yang kelihatan amat jujur itu Katanya lebih lanjut, burung hang tak akan sudi terbang bersama burung gagak Aku pikir saudara ini pun pastilah saw ya Kong Chu dari keluarga kenamaan juga aku Bukan, pemuda berbaju kasar itu menjawab singkat Bagus sekali di bawah dua patah kata tersebut jelas masih ada perkataan lain Pemuda berbaju kasar itu justru sedang menantikan kata-kata selanjutnya Orang jujur biasanya tidak banyak berbicara, pun tidak banyak bertanya Betul juga, ternyata si Yau Te yang berkata lebih jauh Di tempat ini paling tidak masih ada orang yang tiada perselisihan maupun dendam sakit hati dengannya Siapakah dia? Tanya Wan Ji Im Itulah orang yang seharusnya membayar kening Tapi nyatanya setahil perak pun tidak ia miliki Apakah kami semua mempunyai dendam kesumat dengannya Agaknya memang ada sedikit dendam Macam apakah itu? Dan perselisihan macam apa pula yang kau maksudkan Bukankah kalian bersaudara mempunyai seorang paman yang disebut orang perselatan sebagai Cian Hong Kiam Ke Jago pedang selaksa merah benar, sahut Wan Ji Im Bukankah Siokong Chu ini juga mempunyai seorang kakak yang bernama Peng Tanya Siow Te lebih jauh Benar bukankah mereka berdua telah tewas dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng Parasmuka Wan Ji Im segera berubah hebat Apakah orang yang kau maksudkan tadi adalah Ya, dia tak lain adalah Sam Sau Ya dari perkampungan Sin Kim San Cheng di lembah Cui Im Kok Telaga Liok Sui Oh Atau yang lebih dikenal sebagai Cia Siow Hong Kriyi Ing, pedang Cia Han Giok telah diloloskan dari sarungnya Dua bersaudarawan telah merabah pula gagang pedang mereka Kaukah Cia Siow Hong? Ya, benar cahaya pedang berkelebat lewat Tiga bilah pedang telah mengurung rapat Cia Siow Hong Parasmuka Cia Siow Hong sama sekali tidak berubah Tapi Ciang Kue Gemuk itu sudah ketakutan setengah mati sehingga paras mukanya berubah menjadi pucat kehijau-hijauan Tiba-tiba Siow Teh maju ke depan dan menarik ujung bajunya Lalu bertanya dengan suara lirih Tahukah kau, care apa yang terbaik untuk makan gratis Tanpa digebuki orang lain Ciang Kue Gemuk itu menggelengkan kepalanya berulang kali Siow Teh segera tertawa Jawabnya, caranya cukup sederhana Carilah beberapa orang untuk melangsungkan pertarungan sengit Bila suasana telah menjadi kalut, maka secara diam-diam kau pun kabur dari tempat itu Bab 20 Pemberani tak akan cari Siow Teh telah ngeloyor pergi Ketika ia mengatakan hendak kabur Ia betul-betul telah kabur dengan cepat Menunggu si Ciang Kue Gendut berpaling kembali Bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Dalam keadaan begini Ciang Kue Gemuk itu tak bisa berbuat lain kecuali tertawa getir Dia bukannya tidak tahu care tersebut Dulu pernah ada orang yang melakukan care yang sama Dan kemudian hari pun pasti masih ada orang yang akan menggunakan care tersebut Sebab care itu memang paling manjur untuk dipergunakan makan gratis Pengah hari di sebuah jalan raya yang amat panjang Dengan menyelusuri bayangan gelap di bawah wuungan rumah Siow Teh berjalan menuju ke depan Setelah melepaskan diri dari kuntitan Chia Siow Hong Sesungguhnya adalah suatu peristiwa yang patut digembirakan Tapi ia sama sekali tidak berperasaan demikian Dia hanya ingin lari ke tanah lapang yang luas dan berteriak-teriak seorang diri Dia pun ingin lari ke puncak bukit yang tinggi dan menangis sepuas-puasnya Mungkin hanya dia seorang yang tahu kenapa ia dapat berpikir demikian Bahkan mungkin dia sendiri pun tak tahu Dapatkah Chia Siow Hong melayani tiga orang anak jadah cilik yang sepasang matanya hanya berada di atas kepala? Siapa menang siapa kalah? Apapula sangkut pautnya dengan diriku? Sekalipun mampu semua, hanya bapak dan emak mereka yang akan menangisi kematiannya Tapi kalau aku mati, siapa pula yang akan meneteskan air matu bagiku? Tiba-tiba Siow Teh tertawa, tertawa terbahak-bahak Semua orang di jalanan berpaling ke arahnya, memandangnya dengan terperanjat Mereka menganggapnya sebagai orang gila Tapi ia sendiri sedikit pun tidak ambil peduli Orang lain mau menganggap dirinya sebagai manusia macam apapun Dia tak akan ambil peduli Sebuah kereta besar berjalan lewat dari tikungan jalan raya sebelah depan sana Kereta itu dihela oleh dua ekor kuda Badan keretanya masih baru dan berwarna hitam Masih mengkilap seperti sebuah cermin Sebuah panji kecil berwarna merah tersemingul di antara daun jendelanya Seng kusir yang mengenakan ikat pinggang berwarna merah duduk di tempatnya dengan angkuh dan jumawa Cambuknya diayunkan berulang kali, gayanya sok benar Tiba-tiba Siow Teh menerjang ke depan menghadang di depan kuda Karena kemunculan yang tiba-tiba itu Seng kuda segera meringkik panjang dan mengangkat kedua belah kakinya ke atas Tentu saja kusirnya mencaci maki penuh kegusaran Sambil mengayunkan cambuknya ia berteriak Hei, bajingan cilik Kau ingin mampus Siow Teh masih belum ingin mampus Ia pun tak ingin dimakan cambuk Maka tangan kirinya segera menahan gagang cambuk tersebut Kontan Seng kusir terjengkang ke tanah dan kereta pun berhenti Dari balik jendela kereta muncul sebuah kepala manusia Itulah wajah yang garang dengan rambut yang tersisir api dan sepasang metu yang buas penuh keseraman Siow Teh maju menghampirinya Setelah menarik napas panjang-panjang ia bergumam Ehm, rambut yang indah, harum, semerbak Seperti bunga melati mau apa kau Kunyuk kecil, bentak orang itu sambil melotot gusar ke arahnya Aku mau mati heeh, 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 itu mah gampang Kembali orang itu berseru setelah tertawa dingin Siow Teh tersenyum Aku memang tahu bahwa aku sudah mencari tempat yang benar Menemukan orang yang benar Kemudian ditatapnya sekejap sepasang tangan laki-laki kekar itu Beserta otot hijau yang menonjol keluar Serta jari tangan yang besar lagi kasar Hanya manusia bertenaga guakang yang sudah berpengalaman dalam melangsungkan pertarungan baru memiliki sepasang tangan semacam ini Tangan tersebut mungkin tak becus untuk melakukan pekerjaan yang lain Tapi untuk mematahkan tengkuk orang Jelas hal ini bukan suatu pekerjaan yang menyulitkan Siow Teh menjulurkan lehernya dan membuka pintu kereta Lalu sambil tersenyum katanya Silahkan orang itu malah berubah agak sangsi Bagaimanapun Jua memang tidak banyak manusia di dunia ini yang tanpa sebab datang menghantar kematiannya sendiri Dalam ruang kereta masih terdapat seorang perempuan yang mendekam di lantai kereta bagaikan kucing Ia sedang memperhatikan siow Teh dengan sepasang matanya yang indah bagaikan sinar rembulan Tiba-tiba sambil tertawa cekikikan perempuan itu berkata Kalau Toh dia ingin mati, kenapa kau tidak penuhi saja harapannya itu? Sejak kapan sih Oh Toh Ayah berubah menjadi seorang pengecut yang untuk membunuh orang pun tak berani suaranya seperti pula orangnya Lemah lembut penuh kemanjaan, tapi dibalik kelembutan itu justru terselip sindiran yang lebih tajam daripada kucing Sinar buas segera mencorong keluar dari balik mata Oh Toh Ayah Katanya kemudian dengan dingin, sedari kapan kau pernah menyaksikan aku Oh Hui membunuh seorang manusia tanpa nama Seperti dia si gadis seperti kucing itu tertawa cekikikan Dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah manusia tanpa nama? Betul usianya masih muda, tapi tidak sedikit kan orang muda yang punya nama lebih besar darimu Siapa tahu kalau dia adalah Chow Han Giok dari Butong Pei, atau mungkin juga dia adalah Toh Asaw Ya dari keluarga Wan Asang Kang Lam? Ya, sudah pasti dalam hati kecilmu jari kepadanya, maka kau tak berani turun tangan secara gegabah selembar wajah Oh Hui seketika berubah menjadi merah padam Gadis itu memang lembut dan mengemaskan, tapi setiap patah katanya justru mengena dasar hatinya Ia tahu Chow Han Giok dan dua bersaudarawan telah tiba di situ Bila pemuda tersebut tak punya asal-usul yang besar, kenapa ia berani kurang ajar di hadapannya? Tiba-tiba Siaw Teh berkata, bukankah Oh Toh Ayah ini adalah teaching telapak tangan baja Oh Hui dari perusahaan ekspedisi Hang Ki Piau Kiok Oh Hui segera membusungkan dadanya dan menjawab dengan lantang Sungguh tak ku sangka kalau kau masih mengenali juga diriku Bila seorang jago persilatan mendengar orang lain dapat menyebutkan nama besarnya, sedikit banyak dalam hatinya tentu akan timbul rasa bangga, apalagi kalau pihak lawan bisa dibikin merat setelah mengetahui nama besarnya, tentu saja hal ini jauh lebih baik lagi Siaw Teh menghela napas panjang, katanya lagi, aku sendiri pun tidak menyangka Tidak menyangka apa tidak menyangka kalau perusahaan ekspedisi Hang Ki Piau Kiok bisa memiliki daya pengaruh yang begini besarnya dengan kekuasaan yang begini hebatnya Sehingga seorang Tiawasu kecil dalam perusahaan pun berani memperlihatkan gaya yang begini Soknya ya, berbicara sesungguhnya, kuda jempolan dengan kereta yang indah ditambah gadis yang cantik, tak mungkin bisa dimiliki oleh seorang Tiawasu biasa seperti dia Betul, Hang Ki Piau Kiok mempunyai nama yang besar, betul Cong Piau taunya TKHI, Kuai Kiam, Si Pedang Kilat, Ti Tiong KHI dengan ilmu Tui Hang Jit Ket Jisi, 72 Gerakan Pengejar Angin, dan Jica Pwe Cicuan Imcian, 28 Batang Panah Penembus Awan Yang menggetarkan dunia persilatan, tapi bekerja sebagai Piau tau dalam suatu perusahaan ekspedisi, paling banyak pun gaji bulanannya cuma beberapa puluh tahil perak saja Paras muka Ohui semakin merah oleh ucapan tersebut, dengan gusar katanya, aku mau sok atau tidak, apapula sangkut pautnya dengan dirimu Oh, sama sekali tak ada sangkut pautnya kau siapa? Bernama siapa? Berasal dari mana aku tak punya si maupun nama, aku pun tak punya asal-usul, aku, aku Sebenarnya soal itu merupakan soal yang paling menyakitkan hatinya, walaupun perkataannya tidak menyinggung orang lain, tapi justru telah menyinggung diri sendiri Seperti misalnya Chauhan Giok yang merupakan keturunan orang ternama, bila ia mesti menyinggung soal asal-usul sendiri, tentu saja tak akan timbul perasaan pedih seperti yang dialaminya Ohui segera merasakan hatinya lega, dengan suara keras bentaknya, walaupun aku tidak membunuh manusia tanpa nama, tapi hari ini bisa saja aku melanggar kebiasaan itu seperti anak panah yang terlepas dari busurnya Ia melompat keluar dari kereta itu, sepasang telapak tangannya dibacok bersama membabat tenggorokan Siawte Walaupun kau bersedia melanggar kebiasaan, tapi sekarang aku telah berubah pikiran, aku jadi tak ingin mati, seru Siawte Ketika beberapa patah kata itu selesai diucapkan, ia sudah menghindarkan diri dari kedua puluh jurus serangan Ohui, tiba-tiba badannya berputar dan, kriip, ketika jari tangannya disentil keluar, ujung jarinya segera menotok telap di atas pinggang Ohui Seketika itu jua Ohui merasakan separuh badannya menjadi kaku, pinggang bagian bawah mana linu mana lemas, tak ampun lagi ia jatuh berlutut di atas tanah Gadis seperti kucing itu kembali tertawa cekikikan, katanya tiba-tiba Oh Tua Piau tahu, kenapa secara tiba-tiba kau jadi begitu banyak adat kau, kau perempuan rendah yang tak tahu malu, pagar makan tanaman, jerit Ohui sambil menggigip bibir menahan rasa bencinya yang meluap Eh, 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 siapa yang pagar makan tanaman? Aku makan apamu, seru gadis seperti kucing itu, huuh, cuma seorang piawasu kecil yang tak punya apa-apa Kau kira mampu untuk memelihara aku kemudian sambil berpaling ke arah siaute, ia berkata lebih jauh, barusan, hanya satu hal yang kau salah menduga Oh ya, selama ini adalah aku yang memeliharanya, bukan dia yang memelihara aku Ohui membenta amat gusar, dia ingin menubruk ke depan, tapi tubuhnya kembali roboh ke tanah Belakangan ini kau makan terlalu banyak, badan gemuk semacam kau paling baik kalau mengurangi naik kereta dan memperbanyak berjalan kaki, kata gadis seperti kucing itu Lalu dengan sepasang matanya yang jeli seperti rembulan, ia melirik sekejap ke arah siaute, kemudian katanya Tapi aku pun merasa takut, jika musti naik kereta seorang diri, menurut kau apa yang mustiku lakukan Inginkah kau mencari seorang teman yang bersedia menemanimu tentu saja ingin, bahkan inginnya setengah mati Tapi disini aku merasa sing, siapapun tidak kenal, kemana aku musti mencari seorang teman yang bersedia menemani aku Tak usah jauh-jauh, disini pun ada siapa aku sambil berlutut di tanah Ohui menyaksikan siaute naik ke dalam kereta, menyaksikan kereta itu pergi dengan menimbulkan debu yang tinggi, tapi tidak melihat kalau ada seorang lain Tanpa menimbulkan sedikit suara pun telah muncul di belakang tubuhnya Ruangan kereta penuh dengan bau harum semerbak yang memabukan Sambil mengangkat sepasang kakinya ke atas siaute duduk di sebuah kursi yang empuk sambil memandang si gadis seperti kucing yang lagi mendekam di sudut kereta Gadis itu pun sedang memandang ke arahnya, tiba-tiba ia berkata, sebetulnya siapakah yang sedang mengejarmu dari belakang? Kenapa membuatmu sedemikian? Takutnya siaute sengaja berlagak tak mengerti, katanya, siapa yang bilang kalau aku sedang dikejar orang gadis seperti kucing? Kucing itu tertawa Walaupun kau bukan orang baik, tapi tak nanti merampas kereta orang tanpa sebab, kau sengaja mencari gara-gara dengan Ohui oleh karena kau justru tertarik oleh bendera merah di atas kereta tersebut Bersembunyi di dalam kereta milih Hongki-piau-kiok bagaimanapun jua jauh lebih haman dibandingkan bersembunyi di tempat lain sepasang matanya memang lebih tajam dari metu kucing Dalam sekilas pandangan ia dapat menebak apa yang sedang direncanakan orang lain Dari mana kau bisa tahu kalau aku tertarik oleh panji merah di atas kereta, dan bukannya tertarik oleh kecantikanmu, kata siaute sambil tertawa Gadis seperti kucing itu ikut tertawa Bocah yang menyenangkan hati, sungguh manis selembar bibirmu itu, bisiknya Ia berkedip-kedip sambil mempermainkan bola matanya, kemudian ujarnya kembali Kalau kau memang tertarik oleh aku, mengapa tidak mendekatiku dan membopong tubuhku Aku takut apa yang musti kau takuti Aku takut di kemudian haripun kau akan meninggalkan aku, seperti kau lagi membuang ingus gadis seperti kucing itu tertawa cekikikan Aku hanya membuang laki-laki yang pada dasarnya memang seperti ingus Apakah kau juga laki-laki seperti ingus agaknya tidak tiba-tiba ia sudah duduk di sisinya dan sekejap kemudian telah membopong tubuhnya bahkan kemudian memeluknya erat-erat Dengan pengalaman hidupnya yang penuh kesengsaraan dan penderitaan, semenjak kecil dalam hatinya telah tertanam rasa tak puasnya terhadap segala persoalan Karena itu setiap perbuatan yang dilakukan tanpa mempergunakan otak yang waras Karena itu jangan heran kalau serasang tangannya tidak jujur Tiba-tiba gadis seperti kucing itu menarik muka, lalu berkata dengan dingin Sungguh besar amat nyali-munyaliku selamanya memang tak pernah kecil Jawab Siawte Tahukah kau siapa aku ini kau adalah seorang gadis Seorang gadis yang cantik jelita gadis yang cantik kebanyakan sudah menjadi milik orang lelaki Kau tahu aku adalah perempuannya siapa Aku tak peduli dulu kau milik siapa Pokoknya sekarang kau adalah mutlak milikku Tapi, tapi, bahkan siapa namamu pun aku tak tahu Aku tak punya nama Aku, aku adalah seorang anak jadah yang tak punya ayah Tak punya ibu menyinggung kembali persoalan ini Segulung rasa sedih dan benci kembali menyerbu keluar dari dasar hatinya Ia merasa di dunia ini belum pernah ada orang yang memandang berharga dirinya Lalu kenapa pula ia musti menghargai orang lain? Gadis seperti kucing itu memperhatikan terus perubahan wajahnya Muka yang tampan itu sudah memerah Seperti lagi malu, seperti juga lagi ketakutan Dengan suara gemetar ia lantas berbisik Apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu? Bukankah kau hendak memperkosa aku benar Kepalanya sudah dijulurkan ke depan Mencari bibirnya yang bumil Tapi, kera-a-a-a Daun jendela terbuka sendiri Seakan-akan terhembus angin Tapi menanti ia mendungakan kepalanya Di hadapannya telah bertambah lagi dengan seseorang Wajahnya yang pucat tercermin rasa sedih yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Siaw Teh segera menghela napas panjang A-a-a-ai, lagi-lagi kau telah datang, keluhnya Ya, aku telah datang kembali, jawab sia siaw Hong Ruang kereta itu sangat luas Sebetulnya paling tidak bisa muat enam orang Tapi sekarang walau hanya tiga orang pun sudah terasa sesak sekali Aku tahu sejak kecil dulu kau adalah seorang kongcu romantis Perempuan simpananmu tak terhitung jumlahnya Kata Siaw Teh Siaw Teh Siaw Hang tidak menyangkal Tiba-tiba Siaw Teh melompat bangun Kemudian teriaknya keras-keras Kenapa kau tak pernah mengizinkan aku pun mempunyai seorang perempuan? Apakah kau berharap agar selama hidup aku menjadi seorang huasyo Mimik wajah Siaw Hang segera menampilkan suatu perubahan yang sangat aneh Lewat lama sekali ia baru berkata Kau tak perlu menjadi huasyo Tapi perempuan ini tak boleh kau jamah Kenapa? Teriak Siaw Teh penasaran Gadis seperti kucing itu mendadak menghela nafas A-a-a-ai, karena aku adalah miliknya Ia berbisik Paras muka Siaw Hang pucat Tia seperti mayat Gadis seperti kucing itu sudah duduk kembali sambil merabat pipinya Dengan lembut ia berkata Beberapa tahun sudah kita tak bersua Kau lebih kurus dari dulu Apakah dikarenakan perempuanmu terlalu banyak? Ataukah kau menjadi kurus karena memikirkan aku Siaw Hang tidak bergerak Ia pun tidak terbicara Siaw Teh mengepal sepasang tinjungnya kencang-kencang Memandang adegan di depan matanya Ia pun tidak bergerak, ia pun tidak bersuara Gadis seperti kucing itu kembali berkata Kenapa kau tidak beritahu kepada adik kecil ini? Siapakah aku dan apakah hubunganku denganmu? Tiba-tiba Siaw Teh tertawa, tertawa terbahak-bahak Apa yang kau tertawakan? Tegur gadis seperti kucing itu Aku lagi mencertawakan kau sedari tadi Aku sudah tahu siapakah kau Buat apa kau musti menyuruh orang lain yang memberitahukannya Kepadaku kau benar-benar tahu siapakah aku ya Kau adalah seorang pelacur Kemudian sambil tertawa keras Ia mendobrak pintu kereta dan melompat keluar Sambil tertawa keras Ia kabur terus tanpa tujuan Apakah Sia Siaw Hang masih juga akan mengikutinya? Apakah orang di sepanjang jalan akan menganggapnya sebagai orang gila? Sekarang ia tak ambil peduli Ia kabur kembali ke pusat kota Merk emas conggoan lo masih memancarkan sinarnya seperti sedia kala Ia menerjang masuk ke dalam Menerjang naik ke atas loteng Di atas loteng tiada darah Tiada mayat Pun tiada bekas-bekas suatu pertarungan Hanya Chiang Kue Gemuk masih berdiri di atas loteng Dan memandang keadaannya dengan terkejut Barusan Chiang Han Giok dan dua bersaudara dari keluarga Wan Kena dihajar sampai kabur Ataukah sama sekali tak sampai terjadi pertarungan? Siaw Teh tidak bertanya Ia lalu menyeringai kepada Chiang Kue Gendut Sambil katanya Si tukang makan gratis kembali datang Tolong siapkan satu porsi sayur seperti apa yang pernah ku pesan tadi Atau kalau tidak, ku hancurkan rumah makan conggoan lo ini Meja perjamuan kembali dipersiapkan Delapan macam sayur, empat hidangan daging, empat hidangan sayuran telah dihidangkan untuk teman minum arak Kemudian menyusul enam macam hidangan utama Yang terdiri dari udang bago, yandoh, haisik, ayam komplit, bebek komplit dan babi komplit Semacam pun tak ada yang kurang Tapi kali ini hanya sesumpit pun Siaw Teh tidak mencobanya Dia minum arak Satu guci arak Tiok Yap Ching yang terdiri dari dua puluh kati Hampir diteguknya tinggal setengah guci dalam waktu singkat Ia sudah hampir mabuk oleh arak Tapi dimanakah Cia Siaw Hang? Kenapa Cia Siaw Hang tidak ikut datang? Apakah ia sedang menemani pelacur itu tidur? Ya, bila ada seorang perempuan macam begitu yang menemaninya Kenapa ia mesti datang lagi? Siaw Teh tertawa lagi, tertawa tergelak-gelak Tiba-tiba dari luar loteng berkumandang suara roda kereta yang amat nyaring Serombongan kereta perusahaan pengawalan barang sedang berjalan di jalan raya Ada kereta barang, ada pula panji perusahaan Piyoki atau panji perusahaan merupakan pelindung bagi orang melakukan pengawalan Panji merupakan pula kebanggaan dari perusahaan pengawalan barang Panji yang berkibar pada kereta-kereta barang itu ternyata adalah Hang Ki, panji merah Merah sekali warnanya, jauh melebih merahnya darah Panji besar yang berkibar pada kereta barang pertama bersulamkan sebuah huruf T yang sangat besar Pada kebalikannya terukirlah sebilah pedang, pedang yang bersinar kilat serta 28 batang panah penembusawan Itulah panji komando dari Cong Piyo atau perusahaan pengawalan Hang Ki Piyo Kiyok Bila panji itu tampak berkilat, itu berarti barang kawalannya kali ini dikawal langsung oleh TKHI Kuai Kiam, si pedang kilat pribadi Bila panji tersebut sedang berkibar, maka para orang gagah dari golongan rimbah hijau yang berada di sekitar tempat itu Meski tak perlu menyingkir jauh-jauh, tiada orang pula yang mengusik atau mengganggu barang kawalannya Justru karena ada panji itulah, maka pada 18 provinsi di utara dan selatan sungai besar berdiri sebaris kantor-kantor cabang dari perusahaan Hang Ki Piyo Kiyok Oleh sebab itulah dalam hal ini bukan cuma menyangkut martabat serta nama baik dari seseorang saja Tapi mempengaruhi juga mangkuk kehidupan dari 2000 lebih anggota keluarga anak buahnya yang bekerja pada 18 perusahaan tersebut Perduli siapapun berani mencemoh panji tersebut, maka 2000 lebih anggota perusahaan Hang Ki Piyo Kiyok akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk melakukan pembelaan Sebab, siapapun yang berani mengganggu perusahaan itu, berarti pula mengganggu nafkah pencarian dari 2000 orang lebih Berarti mempengaruhi soal isi perut anggota keluarga dari 2000 orang anggotanya Siapa yang tak akan beradu jiwa, siapa yang tak akan menjadi nekat, bila hal tersebut sudah menyangkut soal perut Siaute kembali tertawa, tertawa tergelak-gelak, seperti secara tiba-tiba saja ia teringat akan suatu kejadian yang lucu dan menarik hatinya Di tengah gelak tertawa yang keras, ia telah melompat turun dari atas loteng itu dan menerjang masuk ke tengah barisan kereta barang Kemudian sekali tinju ia hajar piausup pelindung panji hingga terjungkal ke tanah Belum puas sampai di situ, tubuhnya kembali melejit ke udara, disambarnya panji perusahaan itu Lalu sekali menggetarkan sepasang tangannya, panji kebesaran dari perusahaan Hang Ki Piau Kiok yang sudah termasuhur namanya di utara dan selatan sungai besar itu pun patah menjadi dua bagian Ia membuang panji yang sudah patah itu dan diinjak-injak dengan kakinya hingga wancur Bab 21 Membunuh tiada ampun Suara roda kereta yang berputar, suara derap kaki kuda yang ramai, suara teriakan petugas mencari jalan, tiba-tiba berhenti serem tak dalam waktu yang hampir bersamaan Awan gelap menyelimuti seng suria di angkasa, serem tetan kilat melejit di balik awan, dan suara guntur menggelegar memecahkan kesunyian, menggetarkan perasaan orang dan memekakkan telinga siapapun Betul masih terdapat manusia gila yang tak doyan hidup semacam dia, sehingga berani melakukan perbuatan semacam itu Tiawasu pelindung panji yang kena ditinju hingga terjungkal dari pelana kudanya itu sudah meronta dan merangkak bangun dari tanah Orang itu si Tio bernama Si, sudah 20 tahun melakukan pengawalan barang, selamanya ia melakukan pekerjaan dengan ulet dan teliti Selama lebih 20 tahun hidup bergelimpangan di ujung golok, entah berapa banyak sudah kejadian besar yang pernah dialaminya, karena ketenangan dan keuletannya menghadapi setiap persoalan Maka rekan-rekannya menghadiahkan sebuah julukan si Simbok Taujin, manusia kayu berhati ulet, kepadanya Itu bukan berarti dia bodoh, dungu dan tak berguna, tapi menunjukkan bahwa dalam menghadapi persoalan apapun, dia dapat menjaga ketenangannya dan menghadapinya dengan hati yang tenang Tapi sekarang, si Simbok Taujin sendiri pun berdiri dengan wajah pucat dan sekujur tubuhnya gemetar keras Peristiwa ini benar-benar diluar dugaan siapapun, terlalu mengejutkan hati orang, kejadian itu berlangsung begitu mendadak sehingga semua orang menjadi gelagapan serta tak tahu apa yang mesti dilakukan Waktu kejadian berlangsung, setiap orang merasakan hatinya sangat kalut Kalau tidak sekalipun si Simbok Taujin memiliki kepandaian silat yang luar biasa pun, belum tentu akan berhasil dengan serangannya Sekalipun beruntung bisa membawa hasil yang diharapkan, sekarang pun tubuhnya pasti telah dicincang menjadi berkeping-keping Menyaksikan perubahan paras muka dari orang-orang itu, bahkan si Simbok Taujin sendiri pun tak mampu tertawa Dia cuma merasa ada segulung hawa dingin yang menusuk tulang muncul dari dasar alas kakinya dan menerjang naik ke atas kepala Seluruh tubuhnya menjadi dingin, kaku dan bahkan mulai menggigil Kembali guntur menggelegar membelah angkasa Di tengah menggelegarnya guntur yang keras, lamat-lamat seperti terdengar ada orang menyerukan kata bunuh Menyusul kemudian suara gemerincing berkumandang memecahkan keheningan Puluhan bilah golok dan pedang bersama-sama diloloskan dari sarungnya Suara nyaring yang berkumandang kali ini, kedengarannya jauh lebih mengerikan daripada suara guntur yang menggelegar di tengah hari tadi Cahaya golok mengkilap bersama, lalu meluncur datang dari depan, belakang, kiri, kanan, empat arah, delapan penjuru Meskipun langkah kaki mereka amat cepat tapi teratur dan tidak kacau Dalam sekejap metuk kereta kuda tersebut telah berada dalam kepungan Cukup berdasarkan barisan penyerang yang melakukan pengepungan secara teratur ini Bisa diketahui bahwa nama besar Hang Ki Piao Kiok bukan diperoleh secara kebetulan saja Tio Si pun lambat laun dapat menenangkan kembali hatinya 43 orang piausu dan peneriak jalan dari perusahaannya sedang menunggu dirinya Asal ia memberi komando, maka golok dan pedang akan diayunkan bersama untuk mencincang tubuh lawan Darah segar-segera akan berhamburan membasai permukaan tanah Dalam keadaan demikian, Siaw Teh malah tertawa Ia sama sekali tidak takut Pada hakikatnya dia memang datang untuk mencari kematian Walaupun tadi ia masih rada tegang dan takut Tapi sekarang perasaannya malah begitu kendor, begitu gembira hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata Seluruh kejayaan, kenistaan, budi maupun dendam yang membuat pusing orang dalam jagad Kini sudah terbuang jauh-jauh dari pikirannya Aku adalah seorang sinting juga boleh Seorang anak jadah yang tidak berayah dan beribu juga boleh Semuanya tak menjadi soal lagi baginya Dengan amat santainya ia mulai duduk di atas atap kereta Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya Senjata kalian telah diloloskan dari sarung Kenapa tidak datang kemari untuk membunuhku Persoalan ini merupakan persoalan yang semua orang ingin tanyakan kepada Tio Si Sebab dalam perusahaan ia terhitung orang paling tua, paling berpengalaman Setiap kali Chong Piao tahu tak di rumah, maka para Piao Su selalu menganggapnya sebagai pemimpin mereka Tio Si masih agak sangsi, ia berkata, bukan suatu masalah yang sulit untuk membunuhmu Dalam sekali bergerak saja mungkin tubuhmu sudah akan kami cincang dan hancur berkeping-keping Cuma saja, cuma saja kenapa? Seorang Piao Su bersenjata siangbun kiam yang berada di sampingnya segera bertanya Tio Si termenung sejenak, lalu sahutnya Aku lihat orang ini memang bermaksud datang untuk menghantar kematiannya sendiri Kalau memang begitu, lantas apa yang mesti kita lakukan bila orang itu berniat buruk untuk mati Maka dibalik persoalan itu pasti ada rahasia lain yang bagaimanapun juga mesti kita selidiki dulu sampai jelas Apalagi siapa tahu kalau di belakangnya masih ada orang lain yang mendalangi perbuatannya ini Piao Su bersenjata siangbun kiam itu segera tertawa dingin Kalau begitu mari kita lenyapkan dulu sepasang tangan dan kakinya sebelum memikirkan yang lain Pedangnya segera dikembangkan, lalu menerjang ke muka paling dulu Ia menusuk jalan darah Huan Tiao Hiat di atas lutut Siaute Siaute sedikit pun tidak takut mati, tapi sebelum ajalnya tiba, ia enggan dihina orang Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke udara, lalu menendang pedang lawan Bersambung ke jelit 14